Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Saya rencana ingin menikahi seorang gadis Cuma terkendala dengan orang tuanya Yang sudah cerai lama dari semenjak kecil Dan dibesarkan oleh neneknya Dia tidak punya kakak maupun adik Bolehkah menikah tanpa orang tuanya atau tanpa walinya Buya? Terima kasih Menikah itu harus dengan wali Selamat pagi kita Imam Shafi'i Maliki Hanbali Itu harus dengan wali Nah nikah adalah wali Yang tidak akan nikah Yang anggap tidak sah tanpa ada wali Bapaknya hilang Bapak calon istriku hilang Dia sebatang kara Tidak punya sanak kerabat dan saudara Bawa ke mahkamah Ke KUA Yang jadi wali nanti adalah ketua KUA Orang KUA Walinya hakim Harus ada wali dong Kalau ternyata Anda hidupnya di tengah hutan belantara Tidak ada siapa-siapa pakai tahkim Ada Harus ada wali Tidak boleh tidak Cuman wali itu ada wali yang sesungguhnya Ada wali hakim Ada yang ketiga tahkim Tahkim adalah kesepakatan dua Mempelai untuk mengangkat seorang yang bijak Mengerti hukum Untuk menikahkan keduanya Itu adalah tahkim Tidak boleh langsung saja menikah tanpa wali Nanti repot lagi digabungin dengan Madhap Hanafi Tanpa wali tanpa saksi Berdua tok nikah Zina nanti maksudnya Tidak boleh kita ngentengin begitu Wali itu mudah Kalau bapaknya jauh bisa saja Kok nanti Ber Mewakilkan Wakil kemudah Dalam bab taukil bisa saja Baipun Biarpun ada khilaf dalam hal ini Bisa saja Orangnya adalah Orangnya ada di mana Di Afrika sana Bapaknya Ya sudah wakilkan Selesai Mudah Kalau memang tidak ada Karena asalkan walinya lebih dari Dua marhalah 82 kilo Bisa saja langsung hakim yang berperan sebagai wali Misalnya bapaknya ada di Surabaya Pengen nikahnya di Cerebon Maka bisa langsung hakim Tapi kalau masih ada bapaknya Tidaknya Dan harus Dikasih tahu orang tuanya Jangan menikah begitu saja Jadi kalau masalah Menghalalkan pernikahan Itu mudah aturan fikihnya Tapi dalam pernikahan kan Perlu juga restu orang tua Makanya kalau ustaz fikih Tidak punya ketawaduan Tidak punya tasawuf Tidak punya khusus akhlak Kalau ada orang pengen nikah Langsung aja Kamu di Surabaya Sini Jadi hakimnya langsung menikahkan Bapaknya ditinggal Dan fikirnya sah Setelah asalkan Anak itu Perempuannya lebih dari 84 kilo Jauh dari orang tuanya Boleh hakim menikahkan langsung Tapi kan kurang ajar Bapaknya Jadi makanya Kalau menghalalkan Pernikahan Begitu mudahnya Tapi kan nikah bukan urusan Halal-halal saja Tapi ada keberkahan Di dalamnya Ridho orang tua Di dalamnya Ridho guru Di dalamnya Keindahan antara Keluarga dengan keluarga Di dalamnya Bukan seperti Orang yang melakukan Kehinaan Zina Satu orang sendiri Selesai Tidak harus ada Di sini kemuliaan Yang dibangun Allahuaklam Bisawab Terima kasih